Video guru potong rambut siswi viral dan banyak dapat perhatian tokoh di Indonesia. Terbaru, melalui akun Twitternya selasa 5 September 2023, malam Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti menuliskan jahat sekali dengan enam emotikon menangis. Susi Pujiastuti memposting ulang dari Twitter ID Indonesia simbok underscore Darmi 19 jam lalu yang mension YTH Kemdikbud underscore RI Kemenak underscore RI di Fumas underscore Polri Mohon dikondisikan tenaga pengajar ini dan dipurnatugaskan. Karena bersikap tidak sesuai dengan aturan jiwa seorang pendidik, terima kasih. Lalu dari penelusuran berita, pada portal Tempo memberitakan seorang guru sekolah menengah pertama negeri, SMPN, satu sukoda di Lamongan, Jawa Timur, memotong asal-asalan, petal, rambut sejumlah siswi dikarenakan tidak memakai dalaman hijab, ciput. Kini, guru tersebut telah dimutasi ke kantor dinas pendidikan setempat. Kejadian itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Sekolah SMPN satu sukodadi, Harto. Dia mengatakan guru tersebut memotong rambut siswinya pada selasa 23 Agustus 2023. Benar, kejadiannya saat siswa mau pulang, karena tidak pakai ciput jilbab, kata Harto saat dikonfirmasi, Rabu, 30 Agustus 2023. Menurut dia, pendidik tersebut merupakan guru mata pelajaran bahasa Inggris bernama R.R. Endang. Kejadian itu bermula saat Endang menertibkan rambut para siswa kelas 9 saat akan pulang. Sebelumnya, Endang juga sudah memperingatkan para siswinya agar mengenakan ciput jika menggunakan kerudung. Yang tidak menggunakan, dipotong oleh guru tersebut menggunakan alat yang elektrik, alat cukur, ucap Harto. Usai peristiwa itu, pihak sekolah langsung mengklarifikasi ke para wali murid di rumah. Kemudian, sekolah juga mengadakan pertemuan dengan para wali murid keesokan harinya, Kamis, 24 Agustus. Endang juga hadir untuk memberikan klarifikasi dan memohon maaf. Namun, Harto Enggan menyebutkan berapa banyak siswi yang dipotong rambutnya. Maaf, urusan ini sudah clear. Sudah berdamai, tuturnya. Info yang diperoleh, ada belasan siswi yang rambut bagian depannya dibotaki oleh Endang. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Lamongan Munif Sharif menyayangkan kejadian tersebut. Dia juga membenarkan guru tersebut sudah ditarik ke kantor dinas dan tidak diberi jam mengajar. Guru tersebut sedang dievaluasi. Kami harap menjadi pelajaran bagi semua, kata Munif. Sumber, Twitter dan Tempo. Editor, Deddy Suwada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.